Halo, hari ini gue akan coba review lagi, dan kali ini gue akan review real, kalau kalian bisa searching R-I-I-L atau R-E-E-L untuk pancing anak tujuan orang. Nah, kali ini depan gue ada mereknya Audrey, jadi gue gak di sponsor, jadi ini juga teman-teman aja yang baru pancing, dan gue juga yang baru pancing, dan gue juga yang baru pancing, itu cuma gue pergi. Jadi, kalau kalian beli di toko online, kalian kalau filter dengan harga pancing murah, kalian akan menemukan merek ini. Jadi, di sesi atau di video ini, gue akan kasih info dua, satu gue akan ulas barang ini, dan satu lagi gue akan pretelin barang ini. Oke, nah barangnya seperti apa atau pretelannya seperti apa, kita akan coba lihat dulu dari barangnya yang masih baru. Di dalam, kalian akan ketemu ini, jadi ini gagangnya, dan ini alatnya, disini gue beli warna gold atau kuning lah. Nah, jadi yang ini, kalau kalian lihat ini gagangnya ini, ini gagangnya juga plastik, berbahan plastik, dan kalian bisa lihat ini ada tombol, ini sebenarnya buat bisa ditekok atau gak doang sih, jadi gak masalah lah. Oke, dan ini bisa kalian buka, dan ini cukup panjang, ini buat mengisi sih sebenarnya. Nah, sebenarnya buat pengaplikasiannya, atau penggunaannya sih simple aja, mungkin gak perlu gue ingin. Jadi, disini, posisi ini yang akan kejoran. Nanti gue akan kasih lihat deh, ini cara masang gimana, ini tinggal kalian taruh, habis itu kalian tarik benangnya, selesai. Oke, nah, ini dia bahannya ini hampir semuanya ini plastik, jadi joran ini cocok buat teman-teman yang mancing, cuma ada harga, ada kualitas. Jadi, kalau kalian pancing ini di laut, jangan salahkan dia kalau memang dia rusak. Dan ini pasti dia gak akan sekuat dengan reel-reel yang memang sudah terbuat dari besi. Oke, jadi kalian gak boleh komplain lah, karena ada barang, ada kualitas. Tapi sampai sejauh ini, ini sangat oke. Oke, berikutnya adalah, mungkin untuk fungsi dan lainnya, gue akan kasih tau secara yang kelihatan aja, kalau kalian mau copot yang kuningnya ini, kalian bisa buka di depan sini. Ini, nanti gue akan kasih lihat yang sudah gue bongkar. Terus, ini, ini buat kalian itu bisa, apa ya, mengerol dua arah. Jadi, kalau misalnya, saya satu nih, ini ke atas gak bisa, tapi ke, gak cari. Ini kalau ke depan bisa, tapi ke belakang dia gak bisa. Dia cuma bisa ke depan doang. Nah, tapi kalau kalian geser ini, ke depan bisa, ke belakang bisa. Begitu, jadi bisa kiri-kanan lah. Tapi kalau kalian geser ini nih, ini ke depan bisa, tapi ke belakang dia gak mau. Munci. Gitu, oke. Nah, mungkin ini aja, kualitas dari si Audrey ini. Gue gak akan lama-lama. Oke. Seperti ini, dan gue akan lihat, atau gue akan kasih lihat, yang versinya itu sudah gue bongkar buat teman-teman bisa benerinnya lah. Karena kebetulan kemarin itu udah ada beberapa yang gue selesain sih, atau gue benerin. Oke, ini gue berikan aja, di sini. Ini dia, versi yang bisa dibongkar, dan sudah hancur sih sebenernya. Jadi sama seperti biasa, nih. Ini kalian bisa buka bautnya. Nah, kalau untuk copot yang ini, kalian bisa buka depannya nih. Ini cukup lumayan panjang sih. Jadi kalau kalian mau copot, atau kalian mau benerin, nah iya. Biasanya kalau dia seret, itu ada dua kemungkinan. Satu itu, benangnya itu nyangkut di tengah-tengah. Tengah-tengah itu udah mati setelah kita buka ini nih. Tentu ya, gue buka dulu. Ini lumayan panjang sih ini ya. Nah, itu dia. Nah, biasa itu dia nyangkut di sini nih. Betul. Ini bagian dalamnya. Nah, ini buat camsel kail ya. Nah, terus yang kedua. Kalau kalian mau buka ini nih. Ini sebenarnya dapatan ya, tapi gak apa-apa lah. Jadi kalau buka yang di dalam sini, dia itu ada beberapa. Jadi ini kan bisa maju-bundur-maju-bundur. Ini juga ada baut di sini nih. Kalau kalian mau ini, kalian lepaskan dulu, baru kalian bisa buka. Oke, berikutnya gue akan copotin ini aja. Jadi yang biru ini, gue jadikan spare part. Jadi kenapa kemarin itu, jadi gue mau coba-bundurin. Cuma yang di tengah itu jadikan-jadikan, jadi gak bisa dihiniin. Jadi yang ini gue jadikan spare part aja. Nah, ini kalian buka. Buat, kalian sebenarnya sih bisa si... nyemprotin langsung dari dalam ininya nih. Jadi kalian gak perlu buka. Bentar ya, gue bisa pemenangnya ini. Nah, kalian bisa buka ini bautnya. Terus, kalian langsung sempurta aja dari sini. Tapi kalau kalian mau lebih bersih atau lebih yakin. Atau mungkin jualan kalian pernah ketung dalam. Ini kalian buka aja tiga-tiga-tiganya. Bautnya. Nah, di sini kalian bisa angkat nih. Nah, tapi sebenarnya ini harus dibuka dulu sih. Nih, yang buat depan. Karena udah rusak, yaudahlah. Ya, seperti ini nih tampilannya. Jadi, cara kerjanya dia. Di sini itu ada gear. Nah, di sini ada bearing kalau kalian bisa lihat tuh. Nah, ini yang bikin dia itu rolenya enak. Ini karena udah gue bongkar. Nah, udahlah. Untuk dalamannya dia seperti ini nih. Nah, ini dia. Jadi, pada saat kalian muter, ini yang sebenarnya yang maju-mundur-maju-mundur nih. Seperti itu nih. Ini dia, gearnya. Nah, ini sebenarnya itu dia posisinya di sini nih. Yang ini besi. Cuma kalau udah rusak, yaudahlah. Yang penting dia enggak ini. Oke, ini dia. Jadi besi cuma begini doang nih. Ini besi satu. Ini besi dua nih. Tuh. Jadi, itu yang bikin posisinya. Magi mundur, magi mundur. Dan ini ada batang besi di sini. Jadi, jangan masuk di sini nih. Tuh. Jadi, yang tadi gue bilang. Kalau mau nyemprot, itu bisa dari sini nih. Yang tadi ada lubang bautnya kan. Kalian sempet aja pakai. Belum mas apa yang ada sedotannya. Oke, itu dia. Terus ini, tadinya di sini nih. Oke, mungkin itu aja sedikit edukasi. Jadi, dibilang ini murahan ya. Kembali ke kalian. Kalian mau beli yang mahalan juga enggak masalah. Tapi, kalau untuk mancing atau buat iseng-iseng. Ini enggak ada salahnya. Kalau memang kalian sudah pro atau sudah mahir. Ya, silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini bukan apa ya. Bukan sebagai nyuruh-nyuruh. Tapi, kembali ke kalian aja. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sekian gue rapihin. Jadi, ini gue jadikan part. Ini yang botnya pendek di bawah. Tapi, ini gue balikin dulu. Bisa enggak? Oh, dia di sana ya. Oke, ini dia di bawah. Ini dia di atas. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi, kalau kalian yang mau bongkar juga kalian bisa benerin. Jadi, biar aja ini rusak sama gue. Tapi, emang kalian jadi rusak. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks buat waktunya untuk nonton. Jika suka, silakan like. Gue tunggu komentar-komentar kalian. Oke. Terima kasih. Sampai gue beres ini. Ini deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati